Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, saya Fasya Yunika Di sini saya akan bercerita dengan judul Nabi Zakaria Pengasuh Gadis Suci Maryam Nabi Zakaria membuka kunci mikrob atau ruangan tempat tinggal keponakannya Maryam Tampak Maryam sudah menunggu untuk mendapat pengajaran dari Nabi Zakaria Di samping Maryam sudah tersedia makanan yang terlihat sangat enak Adanya makanan di samping Maryam ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya Nabi Zakaria merasa heran Sebab sejak Maryam diserahkan pengasuhan pada dirinya Tidak pernah ada seorang pun yang menemui Maryam Nabi Zakaria lah yang mengurus berbagai kebutuhan Maryam termasuk makanannya Makanan yang dipiring itu bukanlah dia yang menyediakannya Akhirnya dengan rasa penasaran ditanyakanlah hal itu pada Maryam Hai Maryam dari mana kamu memperoleh makanan ini Maryam menjawab Makanan ini dari sisi Allah Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisap Nabi Zakaria termenung mendengar ucapan Maryam Betapa mulianya kedudukan Maryam dihadapan Allah Hingga bisa mendapatkan makanan secara langsung darinya Namun jika dilihat dari perjalanan hidup Maryam dan ibadahnya kepada Allah Nabi Zakaria bisa memahami kenapa Maryam memiliki kedudukan yang mulia seperti itu Maryam adalah anak yang diserahkan oleh ibunya sejak kecil ke tempat suci yaitu Baitul Maqdis Ibunya sudah bernazar tentang hal itu bahkan sejak Maryam masih berada dalam kandungan Ya Tuhanku sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berhikmat di Baitul Maqdis Karena itu terimalah nazar ini dariku Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Demikian nazar Ibu Maryam Saat penyerahan para pengurus mihrob berebutan untuk mengasuh Maryam Namun berdasarkan hasil undian Nabi Zakaria lah yang berhak mengurus Maryam Sejak saat itu Nabi Zakaria mengurus dan mendidik Maryam supaya dia memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhannya dan bisa beribadah dengan benar Di usianya yang sebelah itu Maryam sudah bisa menunjukkan kualitas keyakinannya kepada Allah dengan amat sempurna Dengan keyakinan yang kuat seperti itu terbukti tidak ada hal apapun yang tidak mungkin seperti tersedianya makanan di kamar Maryam Padahal pintu kamarnya selalu dalam keadaan terkunci Kejadian tersebut mengingatkan Nabi Zakaria pada harapannya untuk memiliki anak Zakaria akan mencoba berdoa kepada Allah supaya bisa memiliki anak meskipun usianya sudah mencapai 120 tahun dan istrinya berusia 98 tahun Melihat dari pengalaman Maryam bukankah tidak ada hal yang tidak mungkin selama seorang hamba yakin pada Tuhannya Nabi Zakaria pun berdoa pada Allah Ya Tuhanku berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik Sesungguhnya engkau maha pendengar doa Allah mengabulkan permintaan Nabi Zakaria dengan mengutus malaikat Jibril Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya Yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah dan seorang Nabi dari keturunan orang-orang yang salih Nabi Zakaria menerimanya dengan gembira dan takjub Bagaimana bisa aku mendapat anak sedangkan aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung Pintah Nabi Zakaria Dia ingin benar-benar yakin Tandanya bagimu Kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga hari kecuali dengan isyarat Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya Serta bertaspillah pada waktu pagi dan sore hari Benar saja Sejak hari itu sampai tiga hari kemudian Nabi Zakaria tidak bisa mengeluarkan suara dan berbicara dengan orang lain Kecuali menggunakan isyarat Demikianlah bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Maka Allah pun mengabulkan doa-doanya Nah, begitulah ceritanya teman-teman Semoga cerita ini dapat bermanfaat Terima kasih sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh